Kitab Yehezgiel Lalu, dibawahnya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah suju. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu, aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku dan ia berfirman kepadaku. Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus. Baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku. Atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku. Sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau hai anak manusia terangkanlah kepada kaum Israel tentang baik suci ini agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana baik suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka. Gambarlah baik suci itu. Bagian-bagiannya. Pintu-pintu keluar. Dan pintu-pintu masuknya. Dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya dan tuliskanlah itu di hadapan mereka. Agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai baik suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah Maha Kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai baik suci itu. Inilah ukuran-ukuran mesbah itu dalam hasta. Yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya. Dan satu hasta lebarnya. Dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya satu jengkal. Dan inilah tinggi mesbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah dua hasta. Dan lebar jalur keliling itu adalah satu hasta. Tempat perapian itu panjangnya dua belas hasta. Dan lebarnya dua belas hasta. Jadi empat persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya empat belas hasta. Dan lebarnya empat belas hasta. Jadi empat persegi juga. Sekeliling mesbah itu ada parit yang satu hasta lebarnya. Dan sekeliling parit itu ada tepinya yang setengah hasta lebarnya. Tangga mesbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepada aku. Hai anak manusia. Beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah peraturan mengenai mesbah itu. Ketika sudah selesai dibuat. Dan hendak mempersembahkan korban bakaran diatasnya. Dan menyeramkan darah padanya. Berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok. Seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku. Untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu. Dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mesbah itu. Dan pada keempat sudut jalur keliling itu. Dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mesbah itu. Dan mengadakan pendamaian baginya. Ambilah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu. Dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar baik suci. Di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan. Seekor kambing jantan yang tidak bercelah. Sebagai korban penghapus dosa. Dan orang harus menyucikan mesbah itu. Seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu. Engkau selesaikan. Engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah. Dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercelah. Engkau harus membawanya kehadapan Tuhan. Dan imam-imam harus menaburkan garam keatasnya. Dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama tujuh hari engkau harus mengolah setiap hari. Seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda. Dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercelah. Tujuh hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Serta mentahirkannya. Dan dengan demikian mentahbiskan mesbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir. Maka pada hari kedelapan dan seterusnya. Imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu. Dan korban-korban keselamatanmu di atas mesbah itu. Dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terima kasih telah menonton!